Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 20 Desember 2021 Senin Pekan Advent keempat Disusun oleh Frater Edo Putra SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edo SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 1 Ayat 26-38 Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika masuk ke rumah Maria Malaikat itu berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hati Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengharuniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang dikatakan mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Maka kata Maria Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu Lalu malaikat itu meninggalkan Maria Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Allah Melampaui Kemustahilan Kisah tentang Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel Dalam Injil hari ini Merupakan salah satu kisah terbesar Dalam sejarah keselamatan umat manusia Dari kisah inilah kita bisa tahu Bahwa Allah merancang sebuah rencana besar Yaitu menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa Allah memulai rencana keselamatan itu Dalam diri seorang perawan sederhana Yaitu Maria Dalam rahim Maria yang kudus Allah telah menabur benih sang juru selamat Yakni puteranya yang tunggal Yang kelahirannya Akan kita rayakan Pada hari raya natal nanti Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Ketika kita merenungkan kisah tentang Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel Pesan utama yang pasti dan selalu kita ambil Adalah kerendahan hati Maria terhadap kehendak Tuhan Jawaban Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu Menunjukkan ketulusan dan kerendahan hati Maria Untuk melaksanakan kehendak Tuhan Kata-kata dari Maria ini pun Seringkali menjadi pegangan bagi kita Dalam menerima tugas dan tanggung jawab Yang diberikan kepada kita Namun pada permenungan kali ini Marilah kita fokus pada hal lain Selain kerendahan hati Maria Mari kita fokus pada kata-kata Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Yang diucapkan oleh malaikat Gabriel sebelum meninggalkan Maria Kata-kata malaikat Gabriel ini Mau menyadarkan kita Bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa Kemah kuasaannya tampak dalam kekuatannya Yang mampu mengubah Hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil Atau hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin Hal ini mau menunjukkan bahwa Tuhan melampaui kemustahilan Namun kita tidak bisa menyangkal Bahwa kita terkadang menyangkal kemahkuasaan Tuhan Hal ini seringkali terjadi ketika kita berada pada situasi-situasi batas yang mustahil untuk kita lewati Sikap seperti ini sebetulnya tidak boleh ada dalam diri kita sebagai orang beriman Injil pada hari ini mengingatkan kita Untuk selalu berharap pada Tuhan dalam situasi apapun Khususnya dalam berbagai situasi sulit yang mustahil untuk kita atasi Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Allah Tritunggal Maha Kudus Engkau adalah Allah yang melampaui kemustahilan Datanglah dan bantulah kami Terutama ketika kami berada dalam situasi-situasi sulit Yang membuat kami tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengatasinya Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan sabtu di www.seminariledeloro.org Sampai jumpa di motor Sampai jumpa di motor Mari batu silam dengan air kasih Supaya memuang banyak Biar injil Tuhan selalu menyala di tanah rumahmu Terima kasih